Kabar tak terduga datang dari mantan pelatih Vietnam Park Hang Seo yang mengungkapkan akan bergabung ke timnas Indonesia dan berkolaborasi dengan Sinteyong untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia Park Hang Seo memuji kehebatan Sinteyong berhasil menyulap Indonesia menjadi salah satu negara dengan kualitas sepak bola yang jauh lebih baik Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh Sinteyong bersama timnas Indonesia sama persis dengan prestasi yang sempat diraihnya ketika bersama Vietnam Seperti diketahui prestasi timnas Indonesia selama kehadiran Sinteyong sudah menorehkan beberapa prestasi dan rekor Seperti berhasil lolos ke fase grup Piala Asia 2023 dan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 Kemudian Sinteyong berhasil membawa skuad Garuda untuk pertama kalinya tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pasukan Sinteyong juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia Berkat pencapaiannya tersebut Ranking FIFA Skuad Merah Putih mengalami lonjakan drastis dari ranking 173 menjadi 133 hanya dalam waktu 4 tahun Sebagai informasi Park Hang Seo pernah membawa Vietnam mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Namun sayang kiprahnya terhenti setelah pasukannya berakhir sebagai penghuni dasar klasemen Oleh karena itu Park Hang Seo ingin berbagi pengalaman dan ilmu kepada Sinteyong melalui pengalamannya tersebut agar Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026 Adapun dengan bergabungnya Park Hang Seo ke Timnas Indonesia membantu Sinteyong mengharumkan nama Korea Selatan Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara Ucap Park Hang Seo ketika memuji Sinteyong Bagaimana menurut pendapat supporter Garuda Setujukah jika Park Hang Seo berkolaborasi dengan Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.